Tidak ramai yang mengetahui kisah di sebalik film gelas samurai lakonan Tom Cruise yang populer pada tahun 2003. Watak Kapten Algren yang dibawa Cruise sebenarnya berdasarkan watak nyata seorang pegawai tentera Perancis bernama Jules Brunette. Pada abad ke-19, Jepun adalah sebuah negara tertutup dan hubungan dengan dunia luar adalah amat terbatas. Namun, semuanya berubah apabila seorang komandan Laut Amerika yaitu Matthew Perry muncul di pelabuhan Tokyo dengan armada kapal-kapal modern pada tahun 1853. Keadaan ini mengejutkan Jepun dan seterusnya mengisahkan negara ini sama ada ia harus dimodemkan seperti negara lain atau kekal tradisional. Hasil pepecahan ini berlakunya Perang Goshin yang juga dikenali sebagai Revolusi Jepun pada tahun-tahun 1868 sampai tahun 1869. Di satu pihak, tokoh-tokoh berkuasa cuba membaratkan Jepun dengan memulihkan kuasa Maharaja Meiji. Di pihak bertentangan pula ialah pemerintahan Sogun Tokugawa yang ingin meneruskan pemerintahan tentera elit samurai yang memerintah Jepun sejak tahun 1192. Jules Brunette sudah pun berada di Jepun ketika perang mula tercetus. Peranan Jules Brunette dalam kisah benar gelas samurai, pada tahun 1867, pemerintahan Sogun Tokugawa telah meminta pertolongan dari Napoleon III, anak saudara Napoleon Bonaparte, yang memerintah Empayar Perancis II untuk memodemkan tentera mereka. Brunette adalah pakar artileri yang dihantar bersama satu pasukan penasihat tentera Perancis yang lain. Pada tanggal 27 Januari tahun 1868, Brunette dan Kapten Andre Kazenafei, mengiringi Sogun dan tenteranya berarah ke ibu kota Kyoto. Tujuan mereka adalah untuk menghantar surat kepada Maharaja untuk menarik balik keputusannya melucutkan kekuasaan Sogun Tokugawa. Namun, tentera Sogun itu tidak dibenarkan masuk. Tentera Satsuma dan Chochu kemudian diarahkan untuk melepaskan tembakan ke arah tentera Sogun. Walaupun Sogun mempunyai kekuatan seramai 15,000 orang berbanding tentera Satsuma Chochu yang hanya berjumlah 5,000 sahaja tetapi mereka mempunyai satu kelemahan kritikal yaitu kelengkapan senjata. Hidup bersama samurai, ketika ini, negara-negara asing termasuk Perancis bersumpah untuk menjadi berkecuali dalam konflik ini. Maharaja Meiji yang kembali berkuasa memerintahkan penasihat Perancis untuk pulang. Gules Brunette memilih untuk tinggal dan berjuang bersama Tokugawa dan menyatakan hasratnya itu melalui surat yang ditulisnya kepada Napoleon III. Sehingga hari ini, tidak diketahui motif sebenar mengapa Brunette bertindak sedemikian. Kejatuhan Samurai, Biedo, tentera imperial sekali lagi menang besar apabila Yoshinogu selaku pemimpin Sogun Tokugawa membuat keputusan untuk tunduk kepada Maharaja. Laksama Nasogun, Enomoto Takaaki, masih enggan menyerah diri dan menuju ke utara dengan harapan mendapat kerjasama dari suku samurai. Aizu, gabungan itu terus berjuang dengan berani menentang kuasa imperial di utara Jepun. Malangnya, mereka juga turut kalah karena tidak mempunyai senjata moden menjelang November tahun 1868. Brunette dan Enomoto kemudian melarikan diri pula ke utara Hokkaido. Pertempuran besar terakhir perang Boshin berlaku di bandar pelabuhan Hakodate, Hokkaido. Peperangan ini berlanjutan selama setengah tahun, sekali lagi disebabkan jurang teknologi senjata. Pihak Tokugawa kalah walaupun sudah melakukan yang terbaik. Jules Brunette melarikan diri dari Jepun. Sebagai pejuang berprofil tinggi di pihak yang dianggap pemberontak, Brunette kini antara orang paling dikehidaki di Jepun. Nujurlah, sebuah kapal Perancis berjaya membawanya keluar dari Hokkaido tepat pada masanya. Dia dibawa ke Saigon, Vietnam, sebelum kembali ke Perancis. Walaupun kerajaan imperial Jepun menuntut Brunette menerima hukuman karena sokongannya terhadap Sogun dalam perang, kerajaan Perancis tidak melakukannya karena kisah Brunette telah mendapai sokongan orang ramai. Enam bulan kemudian, dia dimasukkan semula dalam tentera Perancis, Brunette terus memainkan peranan penting dalam ketenteraan Perancis. Walaupun kisahnya tidak diceritakan dengan begitu tepat dalam film Gelas Samurai tetapi ia merupakan peringatan hebat untuk dirinya. Terima kasih telah menonton!